Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat youtube semua Kali ini tutorial channel 81 Akan membahas bagaimana caranya Membuat garis atau edge Atau menggambar drawing Apapun itulah ya istilahnya Pada bidang yang tidak simetris Artinya ketika kita akan membuat garis Pada bidang yang tidak simetris Bagaimana caranya Nah itulah pembahasannya ya Disini saya ada 3 model Yaitu silinder Kemudian model apa nih Tidak simetris ya Pokoknya anggap aja ini Lahan tanah Tekstur ground Pokoknya gini nih Tidak simetris Cekadut lah ya Sama ini yang spare atau bola ya Nah tapi sebelumnya silakan teman-teman untuk tekan tombol subscribe dan tombol loncengnya Supaya channel ini terus berkembang berkembang dan berkembang Serta bisa menebarkan manfaat bagi teman-teman semua Sekali lagi silakan teman-teman untuk tekan tombol subscribe dan tombol loncengnya Serta tinggalkan komentar Oke kawan Nah disini saya ada 3 model Nah ini ya Ada 3 model Contoh lah gitu lah Contoh Gimana caranya kita akan membuat suatu Garis atau gambar Gitu lah pokoknya ya Kalau kita menggambar disini Kan jadi apa ya Jadi gak beraturan gitu Jadi Kadang-kadang gak pas gitu kan Sudutnya itu gak pas gitu kan Ada yang ke atas gitu kan Nah pokoknya gak pas lah gitu Di bidang yang Apa namanya Yang tidak simetri seperti ini Tapi sebelumnya Biar lebih fokus Kita hilangkan dulu ya Yang bola sama silinder ini Kita fokus yang di Bidang Yang gak beraturan ini ya Oke Yang silinder sama bolanya Sudah tidak ada Sekarang kita fokus dulu Kepada bidang yang Ini ya Bidang yang tidak datar lah Tidak flat Kalau kita menggambar Misalkan di bidang yang Flat seperti ini Kita kan enak gitu kan Gini ya Enak lah Nah Terus bisa tarik gitu kan Pokoknya enak Kalau di flat seperti ini Nah kalau di bidang yang Tidak flat seperti ini Bagaimana caranya Supaya si garisnya itu Tepat di face-nya Atau di bidangnya Nah Sebenarnya ada beberapa cara ya Untuk membuat Garis itu Pada bidang yang Tidak datar ini Pertama Ini kita langsung aja Pertama kita bisa Ngeaktifin ini View ini Hidden geometry nya Kita aktifin Nah nanti ini muncul Garis-garis nih Ini muncul Garis-garis Nah garis-garis ini Adalah Garis-garis flat Berarti ini Kalau kita Ini kan masih di group ya Nah kalau kita Masuk ke dalam Nah kalau kita klik Ini itu flat semua Jadi perbagian Perpatnya ini Flat-flatnya Jadi kalau misalkan Membuat garis Teman-teman bisa Langsung disini Bisa Langsung kesini Ya Kesini gitu Langsung kesini Ini contoh saja ya Misalkan kita akan Membuat suatu garis Seperti ini Kita akan membuat garis Kesini Nah ini ikutin aja Garis-garis ini nih Karena ini flat Nah pergaris ini Nah misalkan garis ini ya Terus kesini Misalkan Terus ada yang Melengkungnya Misalkan disini Gak apa-apa Gini Nah ikutin aja Ini Nah gini ya Ini kita akan Membuat garis Pada bidang yang Tidak datar Nah Misalkan seperti ini ya Ini kan sudah nih Buat garisnya Nah tinggal Kita hilangkan lagi View-nya View hidden geometry Kita uncheck list Nah jadilah Garis dalam satu Bintang yang Tidak datar Seperti ini ya Nah Jadi dia tepat Di face-nya gitu Gak ada yang di atas Gak kayak tadi kan Nah kan gitu Kalau misalkan Mau gambar Apa namanya Berputar ya tinggal Kita Coba aja tadi ya Berputar gitu kan Coba ya Terserah teman-teman Jadi contohnya seperti ini Kita aktifin dulu View Hidden geometry Kita aktifin Baru kita gambar Disini Mengikuti garis-garis ini Ya Oke kawan-kawan Itu Cara yang Pertama Cara yang kedua Adalah Nah ini kita Back dulu ya Kita back dulu Cara yang kedua Adalah Kita Nah disini Misalkan Apa Yang berdiri ini ya Kita akan Membuat Bidang gambar Disini Ini kan masih Group Kita ungroup dulu deh Explode Nah ini udah Di ungroup Pertama kita Bikin Kotak dulu ya Ini kita Paskan dulu Disini Menggunakan garis Bantu Seperti ini Nah kita Tempatkan di Pojok-pojoknya Kemudian kita Bikin kotak Disini Mana nih Kotak-kotak Kotak-kotak Oh Ini Nah gini ya Kita bikin Kotak Seperti ini Yang sesuai Dengan Apa Namanya Garis disini Eh Yang sesuai Dengan Fasenya Ini kan sama Nih ukurannya Baru kita Membuat Garis disini Misalkan Kita Membahan Acak aja ya Seperti ini Nah Seperti itu Nah Kalau sudah Ini kita Tinggal Push-pull aja Kesini Tarik kesini Sampai menyentuh Lewat pun Gak apa-apa Nah Ini kan lewat Menyentuh ya Kemudian Ini kita Blok Semua Atau Ini bisa Diblok semua Seperti ini Atau Hanya Ininya Hanya Dengan cara Blok dari Kiri ke Kanan Eh Dari kanan Kiri Seperti ini Nah Bisa Seperti itu Ya Ini kita Blok dari Kiri ke Kanan Saja Seperti ini Ini sudah Diblok semua Kemudian kita Klik kanan Baru Di Intersect Face Dan With Model Klik Tunggu beberapa saat Nah Ini sudah Sudah Terintersect Baru Ini kita Hapus Nah Ini juga Kita Hapus Nah Muncul Garisnya Disini Nah Gitu ya Itu Cara Cepatnya Nah Ini kan Bang Apa Kalau Hanya Garis Aja Gimana Ini kan Gak Garis Ini Bentuknya Apalah Bentuk Seperti Inilah Pokoknya Kalau Hanya Garis Seperti Itu Gimana Bang Gampang Nah Ini kita Back Dulu Biar Pas Nah Ini kita Hilangkan Nah Kalau Hanya Garis Aja Seperti Apa Kalau Hanya Garis Aja Bisa Cara Seperti Tadi Kita Tinggal Bikin Seperti Tadi Nah Seperti Ini Kita Kasih Garis Disini Misalkan Kita Akan Buat Garis Aja Disini Misalkan Gini Garis Lurus Aja Atau Garis Melintang Seperti Ini Nah Karena Garis Melintang Ini Gak Bisa Difus Pool Kita Berarti Bikin Kesini Nah Kesini Dulu Nih Ini Kesini Ya Nah Jadinya Seperti Ini Garis Jadi Seperti Ini Baru Ini Kita Hapus Ini Biar Pas Aja Ukuran Ini Garis Batunya Ya Ini Kita Masukkan Kedalam Seperti Tadi Geser Sampai Brustor Seperti Ini Lalu Seperti Tadi Kita Blok Semua Klik Kanan Dan Intersect Quit Model Nah Jadinya Seperti Ini Baru Kita Hapus Nah Jadilah Garis Dalam Suatu Bindang Yang Tidak Datar Kalau Untuk Lingkaran Sama Caranya Kita Buat Dulu Lingkaran Seperti Tadi Ya Seperti Di Garis Tadi Ini Kita Close Dulu Misalkan Kita Buat Lingkaran Disini Atau Jangan Lingkaran Ini Segi Delapan Sama Aja Pokoknya Seperti Ini Baru Ini Kita Tarik Di Push Pull Seperti Ini Lalu Kita Block Klik Kanan Dan Intersect With Model Baru Kita Hapus Ini Semua Kita Hapus Jadilah Kotak Apalah Seginam Ini Dalam Push Yang Tidak Datar Caranya Seperti Itu Bagaimana Untuk Yang Lingkaran Sama Silinder Tadi Kita Masuk Kepada Yang Lingkaran Oke Ini Ada Yang Lingkaran Gimana Caranya Membuat Gambar Pada Bidang Yang Melingkar Seperti Ini Caranya Sama Seperti Tadi Cara Yang Pertama Kita Dengan Membuat Di View Ini Hidden Geometry Kita Aktifin Disini Ada Garis Garis Sebagai Bahan Panduannya Baru Kita Ikuti Garis Garis Ini Misalkan Kesini Gini Kita Ikuti Garis Garis Seperti Ini Jadi Mempertemukan Garis Yang Putus Putus Ini Seperti Ini Sudah Kalau Sudah Kita Matikan Hidden Geometrinya Jadilah Garis Seperti Ini Oh Tadi Di Luar Kita Ulangi Karena Tadi Di Luar Kita Ulangi Masih Group Ternyata Tadi Kita Klik Kanan Di Ungroup Dulu Di Explode Baru Kita Aktifin View Hidden Geometrinya Kita Aktifin Baru Disini Kita Mulai Garis Membuat Garis Gini Misalkan Kesini Ini Contoh Saja Kalau Bentuknya Teman Tuan Bisa Berkreasi Sendiri Bentuk Garis Seperti Apa Bentuk Gambarnya Seperti Apa Jadilah Seperti Ini Baru Kita Unchecklist Atau Di Nonaktifkan Nah Jadilah Seperti Ini Bisa Dikasih Warna Ini Bisa Dikasih Warna Misalkan Kalau Kita Kasih Warna Yang Lain Nah Ini Bisa Dikasih Warna Yang Lain Itu Ya Cara Membuat Garis Atau Dengan Cara Yang Tadi Seperti Tadi Sama Prosesnya Oke Ini Kita Back Dulu Caranya Seperti Tadi Ini Kita Tempatkan Dulu Di Apa Depan Seperti Ini Kita Aktifkan Hidden Geometri Nah Baru Kita Kasih Garis Di Bantu Di Sini Ini Biar Pas Sini Ujung Sini Sama Ujung Sini Nah Misalkan Ujung Sini Atasnya Juga Sama Kalau Atasnya Bebas Ini Kita Mau Gambar Pada Bidang Yang Ini Tapi Kalau Mau Bidang Ini Juga Sama Kita Kasih Garis Bantu Dulu Disini Sama Disini Sama Disini Sip Oke Kita Yang Ini Aja Yang Dari Depan Kita Non Aktifkan Ini Garis Bantunya Gimana Kalau Untuk Membuat Garis Pada Bidang Seperti Ini Misalkan Kita Mau Buat Ini Kita Garis Bantu Dulu Seperti Ini Oke Kita Akan Membuat Misalkan Garis Seperti Ini Eh Bentar Membuat Garis Seperti Ini Oke Seperti Itu Ini Kita Kedepankan Seperti Ini Kita Dorong Kedepan Kemudian Ininya Kita Hapus Yang Bawahnya Kita Hapus Maaf Nah Yang Ininya Kita Hapus Sehingga Yang Sisa Hanya Ini Aja Nah Yang Ini Aja Sisanya Ya Kalau Terlalu Ini Kita Perkecil Dulu Seperti Ini Baru Ini Kita Dorong Kedepan Nah Masukkan Kedalam Sesudah Itu Baru Kita Block Semua Klik Kanan Dan Intersect With Model Sudah Ininya Kita Hapus Kalau Misalkan Ada Yang Kurang Kurang Sempurna Ini Kita Bisa Bantu Lagi Dengan Head Geometri Disini Nah Ini Ya Ini Kan Kurang Nyambung Berarti Sambungin Kesini Nah Ini Juga Sama Kan Karena Ini Gak Ada Yaudah Aja Ini Kita Hapus Aja Ini Kita Hapus Nah Jadinya Seperti Ini Garis Pada Sebuah Bidang Yang Bulat Kalau Untuk Yang Misalkan Gambar Kotak Atau Gambar Yang Tadi Sama Sama Prosesnya Seperti Tadi Sama Prosesnya Seperti Tadi Misalkan Kita Menggambar Yang Bulat Disini Misalkan Ya Ntar Saya Buat Dulu Yang Bulat Disini Kemudian Kita Arahkan Kesini Dulu Ya Kita Arahkan Tepat Di Tengah Sini Misalkan Ya Kita Dorong Kedepan Sampai Bersentuhan Seperti Ini Nah Gini Baru Kita Blok Semua Klik Kanan Dan Intersect With Model Oke Ini Kita Hapus Jadilah Gambar Pada Bidang Yang Bulat Caranya Seperti Tadi Sama Pokoknya Baik Yang Disiliner Silinder Juga Oke Kita Lanjut Ke Silinder Yang Ini Kalau Silinder Lebih Gampang Sebenarnya Kita Lanjut Ke Silinder Nah Ini Yang Silinder Kalau Yang Untuk Silinder Sama Prosesnya Seperti Tadi Kita Aktifin Dulu Cara Yang Pertama Dan Geometrinya Nah Ini Kan Karena Ini Hanya Satu Garis Ini Hanya Seperti Ini Aja Misalkan Seperti Ini Jadi Pertemukan Antara Garis Dengan Garis Nah Ini Masih Di Group Masih Di Group Bentar Ini Kita Di Ungroup Dulu Baru Kita Gambar Nah Gini Ya Ini Sama Kita Prosesnya Sama Seperti Ini Kalau Ini Misalkan Kotak Disini Nah Baru Kita Hilangkan Atau Hidden Geometrinya Di Unchecklist Jadi Seperti Ini Untuk Menggambar Di Bidang Pada Yang Menggambar Atau Membuat Garis Pada Bidang Yang Tidak Simetris Baik Itu Selinder Bulat Atau Seperti Tadi Ya Landscape Yang Tidak Beraturan Seperti Tadi Nah Ini Juga Sama Bisa Cara Yang Seperti Tadi Ya Misalkan Kita Bikin Apa Namanya Ini Yang Tidak Beraturan Misalkan Disini Misalkan Gini Ya Ini Kita Back Dulu Biar Enak Kita Buat Dulu Misalkan Garis Dari Mana Ya Ini Aja Biar Enak Enak Nah Seperti Ini Kita Akan Membuat Garis Gini Misalkan Nah Gitu Oke Ini Kita Hapus Ini Kita Geser Dulu Biar Di Tengah Katasin Dikit Nah Ini Baru Kita Dorong Seperti Seperti Ini Kita Hapus Yang Ininya Baru Kita Dorong Ke Depan Sampai Berpepasan Seperti Ini Oke Sudah Kita Block Klik Kanan Intersect With Model Ini Kita Hapus Del Jadilah Garis Seperti ini Kita Tinggal Hilangkan Hilangkan Aja Yang Gak Dipakainya Sudah Done Seperti ini Jadi Membuat Garisnya Nah Ini Kenapa Ujungnya Tebal Karena Kalau Kita Aktifin Nah Ini Gak Nyambung Ini Kalau Ini Kita Sambungin Aja Kesini Sama Seperti Ini Nah Gitu Baru Di Akan Jadi Gak Tebal Gitu Jadi Itu Kawan Caranya Hampir Sama Semua Baik Di Lingkaran Silinder Atau Di Landscape Yang Tidak Beraturan Seperti Tadi Oke Kawan Kawan Semoga Gak Usah Bosan Dengan Dengan Pelajaran Saya Sekian Dari Saya Tutorial Channel 81 Jangan Lupa Untuk Like Share And Subright Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Sampai